Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Serta saudara terkasih dimanapun berada Puji Tuhan, hari yang baru Hari yang penuh dengan sukacita Mari kita kembali melangkah di hari ini Dengan penuh percaya diri dan Optimisme, karena kita yakin yang percaya Tuhan beserta dan menyertai kita Kembali kita akan merenungkan Firman Tuhan di pagi hari ini Yang diambil dari Matthew pasal yang ke-13 Ayat 9 sampai Yang ke-11, dengan firman Tuhan Siapakah bertelinga, hendaklah Ia mendengar, maka datang Lam murid-muridnya dan bertanya kepadanya Mengapa engkau berkata-kata Kepada mereka dengan perumpamaan Jawab Yesus, kepadamu diberi Karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan surga, tetapi mereka tidak Demikian firman Tuhan, berbagialah Yang mendengar dan mengindahkan Firman Tuhan dalam kehidupan hari lapas hari Bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan Berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus Menjelaskan sebuah perumpamaan yaitu Perumpamaan penabur, dimana Tuhan Yesus mencoba Untuk menjelaskan kepada para pendengarnya Saat itu yang adalah orang-orang Biasa, orang-orang sederhana tentang Prinsip tentang kerajaan Allah Dan dalam penyampaian Tuhan Yesus Yang disampaikan lewat perumpamaan Para murid merasa heran Dalam pembacaan kita dikatakan Di sini, para murid bertanya Kepada Tuhan Yesus Mengapa engkau berkata-kata Kepada mereka dalam perumpamaan Lalu Tuhan Yesus menjawab Kepadamu atau kepada para murid Diberi karunia untuk mengetahui Rahasia kerajaan surga Kepada mereka, tidak Dalam terjemahan lain dikatakan Karena mereka belum diizinkan Memahami ajaran-ajaranku Tentang kerajaan Allah Sedangkan kalian sudah diberi izin Untuk mengerti hal-hal yang dahulu dirahasiakan Dari semua manusia Puji Tuhan Bapak Bosa Terkasih Dalam pembacaan firman Tuhan kita ini Kita sebagai murid-murid Kristus Kita adalah orang-orang yang sudah Diberikan karunia Karunia apa? Yaitu karunia untuk mengetahui Rahasia kerajaan surga Atau Tuhan itu sudah mengizinkan kita Memahami ajaran-ajaran Tentang kerajaan Allah Wah, ini menjadi sebuah Kabar suka cita bagi kita semua Sebagai para murid Pertanyaannya apakah kita menyadari Apakah kita sebagai para murid Sudah menyadari bahwa Karunia istimewa ini Sudah diberikan kepada kita Dahulu memang Saat kita belum percaya Kita belum diizinkan Tetapi sekarang Saat kita sudah percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Kita pun sudah diberikan Izin mengerti Memahami Tentang rahasia kerajaan Allah Nah, sehingga lewat karunia ini Yang juga sama diberikan kepada para murid Tentunya Tuhan Yesus mau Agar kita pun sama seperti Tuhan Yesus Menceritakan Atau menyampaikan Atau memberitakan Rahasia kerajaan Allah tersebut Kepada orang-orang yang belum Mengerti Orang-orang yang belum mengenal Dan orang-orang yang belum tahu Kiranya hari ini Kita mengisi dan Memwarnai hari kita Dengan penuh semangat Tetapi juga Kembali kita diingatkan Bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah Diberikan karunia Mengetahui rahasia kerajaan Allah Rahasia kerajaan sorga Mari kita juga Mengisi hari-hari ini Dengan menceritakan Menyampaikan Mengabarkan Rahasia tentang kerajaan Allah Agar semakin banyak orang-orang yang Mengerti Dan dimenangkan Untuk kerajaan Allah Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini Kembali dapat menolong kita semua Untuk kembali lagi Diberikan semangat Untuk memberitakan kabar syukacita Kita berdoa Tuhan terima kasih Kami bersyukur Bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan Jadikan bagi kami semua Dan kami juga bersyukur Bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Menerima karunia Daripada Tuhan Karunia khusus Yaitu karunia mengerti Tentang rahasia kerajaan Allah Karena kami adalah Murid-murid Kristus Oleh sebab itu Kami memiliki panggilan yang jelas Yaitu panggilan Dimana kami harus Memberitakan Menceritakan Mengabarkan Kabar tentang Kerajaan Allah tersebut Mampukan kami Agar di dalam setiap Kehidupan kami Apapun yang kami kerjakan Kami tidak lupa Menyampaikan Memberitakan Rahasia kerajaan Allah tersebut Terima kasih Bapak Ini doa kami Kami berdoa Kira-kira Tuhan memberkati Apa yang kami kerjakan di hari ini Dan juga orang-orang yang kami kasihi Dalam lemah Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin